Tak lama setelah itu, personil angkatan laut segera datang ke lokasi Namun, hal yang membuat mereka terkejut adalah Mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Lieutenant Cody dan juga Ensign Adam Hai semuanya, selamat datang di channel RA Cerita kita kali ini masih berkaitan dengan Perang Dunia II Tetapi bukan kisah kekejaman Melainkan satu kisah kehilangan paling misterius Yang pernah terjadi di era Perang Dunia II Yaitu kisah Dimana sebuah balon udara raksasa Milik angkatan laut Amerika Yang seharusnya berpatroli di laut Kalifornia Tiba-tiba saja mendarat di pemukiman Saat diperiksa Ternyata dua pilot yang seharusnya berada di dalam gondola balon udara tersebut Menghilang tanpa jejak Dan tidak pernah ditemukan sampai saat ini Oleh karena itu, banyak sekali teori terkait hilangnya mereka Termasuk teori favorit kalau ada orang hilang Yaitu diculik alien Dan juga akhirnya Kasus ini dijuluki dengan nama L8 Ghost Blink Atau Balon udara hantu L8 Kita akan bahas lebih detail Tapi sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa senyum Karena senyum itu ibadah Yaudah yuk, langsung aja kita bahas Balon udara hantu L8 Pertama-tama kita akan bahas dulu tentang asal-usul balon udara L8 Balon udara ini pada awalnya adalah milik Goodyear Aircraft Company Yang awalnya untuk mengiklankan nama Goodyear Dimana Goodyear adalah perusahaan yang membangun kapal-kapal udara pada pertengahan tahun 1930-an Pada tahun 1937 Angkatan Laut Amerika memberi kontrak kepada Goodyear Untuk membuat balon udara Angkatan Laut Lalu saat memasuki Perang Dunia II Yaitu tahun 1939 Angkatan Laut mengambil alih 5 balon komersial milik Goodyear Dan kemudian balon udara tersebut diberi sebutan L4 sampai L8 Untuk kinerja dan juga karakteristik dari tiap balon tersebut beda-beda ya guys Tetapi mereka punya kesamaan Yaitu dibangun di satu bengkel yang sama Di Nash Moffett Field Sering berjalannya waktu Akhirnya dibuat juga L9 sampai L22 Untuk membantu Amerika dalam Perang Dunia II Kala itu Amerika Serikat tengah berperang melawan Jepang dalam Perang Pasifik Sehingga pertahanan di sepanjang pantai barat Amerika Tengah dalam status siaga tinggi Kapal-kapal selam Jepang diduga berada di bawah perairan Menunggu saat yang tepat untuk menyerang Apalagi kapal selam Jepang telah berhasil mengendalamkan setengah lusin kapal sekutu Di pantai barat Amerika Dan berhasil menembak salah satu pengemburan minyak terbesar di Kalifornia Pada Februari 1942 Salah satu balon udara mereka yaitu L8 Ditugaskan untuk berpatroli di sepanjang Laut San Francisco Sembari mencari kalau-kalau ada kapal selam Jepang Yang mereka temukan di perairan Namun di saat itulah insiden ini terjadi Kejadian ini terjadi pada 16 Agustus tahun 1942 Hari itu adalah hari Minggu yang berkabut di San Francisco Pagi-pagi sekali balon udara Angkatan Laut Amerika Bersiap lepas landas dari Treasure Island di San Francisco Bay Untuk mencari kapal-kapal selam Jepang Tiga orang awak yaitu Lieutenant Ernest Cody Kemudian Ensign Alice Adams Dan mekanik Jay Riley Hill Bersiap untuk penerbangan mereka Namun ketika balon udara itu hendak lepas landas Riley Hill diberitahu bahwa kapal itu terlalu berat Untuk tiga orang penumpang Maka persis sebelum terbang Riley Hill diperintahkan untuk turun L8 akhirnya lepas landas pada pukul 6 lewat 3 pagi Dengan hanya dua awak di dalamnya Kondisi L8 dalam keadaan baik Dengan membawa dua bom seberat 325 pound Yang disimpan di rak eksternal Kemudian senapan kali ber30 Dan juga 300 amunisi L8 yang disebut juga Love 8 Memiliki panjang 150 kaki Dengan helium 123.000 kaki kubik Balon itu memiliki diameter maksimum 47 kaki Dan kecepatan jelajah 43 knot Didukung pula oleh mesin twin 145 HP Warna Superscarp tipe 5 Balon udara ini memiliki reputasi sebagai penerbang yang luar biasa Bahkan selama 1092 perjalanannya Tidak diperlukan lebih dari pemeliharaan dan perbaikan biasa Diperiksa 4 hari sebelum keberangkatan Cody dan Adams Balon udara ini dalam kondisi yang sangat baik Saat itu kondisi angin tidak terlalu kencang Dan cukup bervariasi pada kecepatan 4 knot per jam Walaupun mendung Tetapi jarak pandangnya bagus yaitu 3-5 mil Bahkan melihat kodi sampai bisa melihat Jembatan Golden Gate dari kejauhan L8 hari itu berpatroli hari yang seperti biasa Dimulai pada pukul 6 pagi berangkat dari Treasure Island Sebuah pulau besar di tengah Teluk San Francisco Dari sana mereka menuju Point Reyes Sekitar 30 km utara Dan kemudian sekitar 65 km selatan ke Montara Dan kemudian kembali ke Golden Gate dan menderita lagi ke Treasure Island Perjalanan biasanya memakan waktu 4 hingga 4,5 jam Dan akan diulang setelah pengisian bahan bakar Gimana kronologinya? Jadi pada pukul 7 lewat 42 Lantan kodi membuat transmisi radio Ia mengatakan bahwa mereka akan melidiki Kemungkinan adanya tumpahan oli Atau minyak di lautan Namun ternyata itu adalah pesan terakhir mereka Saat pusat kontrol ingin mengadakan kontak kembali dengan mereka Mereka tidak menjawab Akhirnya ketika A8 masih belum respon hingga pukul 8.50 Dua pesawat Kingfisher Valk dikirim untuk mencari balon udara tersebut Pesawat lain di daerah itu juga diperingatkan untuk waspada Barangkali mereka melihat keberadaan dari L8 Namun 3 jam berlalu tanpa ada kabar dari mereka Para komandan penerbangan menjadi khawatir Akhirnya kekhawatiran mereka terjawab Dengan diterimanya sebuah pesan Yang berisi laporan bahwa balon itu entah bagaimana Melayang 8 mil dari jalur dan telah mendarat di selatan San Francisco Setelah sebelumnya menabrak beberapa kabar listrik Sampai akhirnya berhenti di tengah persimpangan kota Dali Setelah balon udara tersebut jatuh Orang-orang segera berhamburan menuju ke lokasi jatuhnya balon udara itu Beruntungnya tidak ada yang celaka Walaupun balon udara itu jatuh di tengah-tengah pemukiman Tak lama setelah itu personil angkatan laut segera datang ke lokasi Namun hal yang membuat mereka terkejut adalah Mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Lieutenant Cody dan juga Ensign Adam Mereka lenyap begitu saja Balon udara itu ternyata sempat dilihat oleh Awak kapal penangkap ikan Daisy Gray Dan juga awak kapal Amerika Albert Galatin Dua awak kapal tersebut melihat Balon udara turun ke ketinggian rendah Dan berputar mengelilingi satu area yang sama Selama hampir satu jam Mereka berasumsi bahwa saat itulah Mereka sedang mengamati adanya tumpahan oli atau minyak Yang berasal dari kapal selam milik Jepang Bukan hanya awak Daisy Gray dan Albert Galatin Yang sempat melihat L8 Tetapi ada beberapa saksi mata lainnya Yang juga melihat L8 Yaitu Pan Am Clipper Dan pesawat tempur angkatan darat P-38 Dan pesawat angkatan laut Menurut pengamatan mereka Balon udara itu naik sekitar 2.000 kaki Lalu kemudian turun Semua saksi mata melaporkan Bahwa semuanya tampak baik-baik saja Tidak ada sama sekali indikasi Bahwa L8 tak terkendali Atau terbang tanpa awak Beberapa perenang di pantai juga mencoba meraih tali pengganti Tetapi gagal Balon udara itu memantul ke sisi tebing Yang kemudian membuat mesinnya mati Balon udara itu terus melayang tanpa tujuan di semenanjung San Francisco Saksi dari Daisy Gray dan Galatin bersaksi Bahwa selama mereka melihat balon udara L8 Awaknya ada di atas Dengan kondisi mesin menyala Dan mereka juga tidak melihat ada yang jatuh dari gondola Untuk kondisi balon udara L8 ketika ditemukan Yaitu 2 dari 3 jaket pelampung yang dibawa hilang Tetapi ini tidak mengherankan Karena memang peraturan mewajibkan Lieutenant Cody dan juga Ensign Adam Untuk mengenakan jaket pelampung Saat berpatroli dari balon udara Kemudian untuk rakit penyelamat Dan juga peralatan Masih tertiman rapi di tempatnya Untuk radio Saat ditemukan radio masih berfungsi dengan baik Dan berada di frekuensi yang tepat Yang paling membingungkan para penyidik adalah Mengapa Kru L8 gagal menyiarkan pesan radio Setelah melihat tumpahan minyak pada pukul 7.42 Dan jika salah satu kru jatuh dari kabit Saat menyelidiki tumpahan minyak Kenapa satu orang dari mereka Tidak menggunakan radio Untuk meminta batuan Beberapa hal yang aneh yaitu Saat ditemukan pintunya dalam kondisi terbuka Dan mikrofon untuk berkomunikasi dengan kapal permukaan Tergantung di ambang pintu Kemudian baterai balan udara tersebut hampir habis Dan sebagian pasokan bahan bakarnya telah dibuang Biasanya Balan udara tidak akan membuang bahan bakar Kecuali diperlukan untuk meningkatkan daya apung dengan tergesa-gesa Tidak jelas mengapa bahan bakar hilang Dan mesinnya dalam kondisi mati Teori yang pertama yaitu terbawa ombak atau jatuh begitu saja Teori ini percaya ketika mereka lagi terbang rendah Untuk mencari sumber minyak yang diduga dari kapal selam Jepang Tiba-tiba ada ombak besar masuk ke dalam gondola Dan menghanyutkan mereka berdua Tapi mereka tidak mungkin sedekat itu kan ke laut Sampai-sampai ombak bisa masuk Dan benar saja Menurut bukti di dalam balan udara Ruang kosong yang berada di lambung gondola Dalam keadaan kering Bahkan berdebu Jadi tidak mungkin ada air yang masuk Kemungkinan lainnya yaitu Saat mereka sedang mengamati lebih dekat Salah satu dari mereka tanpa sengaja jatuh ke laut Kemudian Satu orang lainnya mencoba menolong Namun justru ia ikut terjatuh Dan kemungkinan ini juga terbantahkan Karena semua saksi mata Tidak ada yang melihat mereka jatuh Dan juga kalau mereka memang jatuh ke laut Pasti tubuh, baju, dan barang bawahan mereka Pasti akan ditemukan Tapi ini tidak ada sama sekali Next teori kedua Kalian juga pasti memikirkan ini Yaitu mereka ditangkap tentara Jepang Bisa jadi Tumpahan minyak itu memang benar Dari kapal selam Jepang Dan mereka ditodong senjata oleh Jepang Sehingga mereka terpaksa melompat Dan masuk ke kapal selam Jepang Untuk dijadikan tawanan terang Dan lagi-lagi Teori ini dibantah Karena saksi mata Melihat pilot di balut udara itu Dan tidak ada peristiwa penculikan sama sekali Dan dari pihak Jepang Sudah merilis penyataan Bahwa mereka tidak melakukan penculikan Pada awak balut udara Amerika Next ke teori yang ketiga Yaitu ada penumpang gelap Teori ini menyatakan kecerigaan Bahwa ada penumpang gelap Yang mungkin saja berada di dalam kapal tersebut Bisa saja dia naik Tanpa sepengetahuan Lennon Cody dan Insain Adam Tetapi teori ini agak tidak masuk akal Karena gondolanya berukuran sangat kecil Nyaris tidak ada tempat untuk bersembunyi Makanya mekanik yang bernama J. Riley Hill Diperintahkan untuk turun Next ke teori yang keempat Yaitu kedua pilot itu terlibat dalam cinta segitiga Jadi ada yang menduga-duga bahwa kedua pilot itu terlibat dalam cinta segitiga dengan seorang wanita Kemudian karena dendam atau ingin memiliki wanita itu seorang diri Salah satu dari mereka membunuh yang lain selama penerbangan Dan melarikan diri setelah kecelakaan tanpa terlihat oleh siapapun Namun teori ini juga tidak terbukti sama sekali Karena ketika mereka jatuh Bangun udara itu langsung dihampiri banyak orang Yang artinya ada ratusan saksi mata yang berada di sana Last theory yaitu teori favorit Kalau ada orang hilang Yaitu bahwa mereka diculik oleh alien Untuk teori ini sulit untuk dijelaskan Karena tidak ada tanda-tanda alien ataupun saksi Yang melihat UFO yang menculik manusia Jadi kemana kan mereka? Apa jangan-jangan mereka diculik di udara? Gimana menurut kalian? Itu dia cerita tentang balon udara L8 Tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya pada Lieutenant Cody dan juga Ensign Adam Tubuh mereka tidak pernah ditemukan dan masih menjadi misteri sampai saat ini Setahun setelah kejadian Mereka secara resmi dinyatakan meninggal dunia Sementara balon udara L8 dengan cepat diperbaiki Dan digunakan kembali sebagai balon udara pelatihan Ketika Perang Dunia II berakhir Angkatan Laut Amerika mengelolaikan balon udara itu ke Goodyear Company Dan Goodyear Company mengganti namanya menjadi Amerika Dan ketika pensiun pada tahun 2003 Goodyear menyumbangkan balon udara L8 ke Museum Penerbangan Angkatan Laut di Pensacola, Florida Gimana menurut kalian? Kalian percaya teori yang mana? Atau jangan-jangan kalian punya teori sendiri? Bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih buat yang udah nyimak video ini sampai habis Semoga kalian suka video ini Kalau ada salah, kritik ataupun mendapat Bisa juga tulis di kolom komentar ya See you in next video